kalau ini sudah 155 cc full injeksi terus lampunya juga sudah LED temen-temen keren banget kalau untuk CPR belum memiliki desain seperti ini temen-temen kelengkapan yang memiliki lampu kota ya kalau untuk si R15 sudah sudah duluan nih untuk yang V3 tapi ya kalau untuk R15 yang FF2 juga belum yang V2 juga belum dilengkapi dengan lampu sekitiga kayak gini nih jadi untuk pengendara motor ini tuh sebenarnya sih agak pegel sih kalau untuk buat harian karena stangnya itu terlalu ngejongkok banget terlalu ngejongkok di bawah ya kayak gini nih kendarainya ya kita selingan vlog ngebahas R15 sekali-kali biar enggak tiga terus siapa tahu juga ada subscriber saya disini yang lah ingin nyaring motor R15 juga mongo ya nomornya di deskripsi temen-temen ini kilometer 5000 5776 jadi motor ini jarang banget dipakai dan motor ini sangat istimewa banget temen-temen ini sudah 6 speed ya 6 speed dan sobeker ops don wih lampunya LED tuh keren banget ini sudah pakai send variasi biar lebih cangkep halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya siang kali ini saya akan sedikit membahas nih tentang motorsport yang yang CC nya lumayan gede sih 155 CC yaitu R15 V3 temen-temen jadi unit ini tergolong motorsport yang lumayan kenceng dari Yamaha temen-temen biar selingan enggak tigre terus kayak gitu ya sekali-kali kita vlog review untuk R15 nya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya temen-temen oke temen-temen saya akan mulai review nih saya ini mendapat motor ini atau membeli motor ini kemarin sore temen-temen Alhamdulillah ini kondisinya sangat merci atau istimewa banget temen-temen ya bahkan ini kilometernya rendah banget kilometernya 5000 jadi untuk review motor ini itu motor yang lumayan keren sih menurut saya jadi kelihatan dari tampilannya yaitu seperti motor speed terus untuk setang setirnya juga kalian bisa lihat di desain menyerupai persis banget sama motornya Fabio Quartaro yang sekarang nih tampilannya maksudnya untuk setang setirnya itu menyerupai MotoGP Monster Energy Yamaha ya atau Yamaha Victory 2021 terus kelebihannya di sini nih untuk seksok depannya itu sudah obsidon temen-temen jadi untuk merubah tampilan lebih keren dari motor-motor CBR ya kalau untuk motor motor-motor CBR kan sok banyak belum bayar gini nih tapi kalau R15 sudah dimodifikasi dari tahun 2017 sudah menggunakan sok depan obsidon temen-temen jadi untuk pengeremannya itu lebih nyaman banget dan dilengkapi motif racingnya itu yang begitu menarik banget ya sama piringannya juga tergolong gede banget sih terus kalian bisa lihat untuk langut depannya aja meresih banget bagus lumayan seperti MotoGP banget nih lihat ini memiliki CC cylinder 155 CC lumayan kenceng juga sih ketimbang CBR ya untuk CBR kalau yang 150 kan itu kan ikutnya kalau ini sudah 150 ya kalau ini sudah 155 CC full injeksi terus lampunya juga sudah LED temen-temen kalau untuk mesin gimana ya kita coba untuk mesinnya enak banget empuk enggak begitu royal banget atau enggak begitu kenceng ya jadi suaranya aja kalau bisa lihat nih kilometer 5000 banyak masih tumbuh semua ya barangkali temen-temen minat juga monggo ini dijual motor sport R15 2017 menurut dan untuk kelebihan selanjutnya ini dari motor R15 ini tuh sudah memiliki lampu kota temen-temen kayak gini nih lampu segitiga jadi untuk CBR 150 aja belum dilengkapi dengan lampu kota segitiga seperti mobil kayak N kayak PCE kayak gitu nih lihat tuh keren banget kalau untuk CBR belum memiliki desain seperti ini temen-temen kelengkapan yang memiliki lampu kota ya kalau untuk si R15 sudah sudah duluan nih untuk yang V3 tapi ya kalau untuk R15 yang FF2 juga belum yang yang V2 juga belum dilengkapi dengan lampu segitiga kayak gini nih jadi untuk pengendara motor ini itu sebenarnya sih agak pegel sih kalau untuk buat harian karena setangnya itu terlalu ngejongkok banget terlalu ngejongkok di di bawah ya kayak gini nih ngendarainya kita itu terlalu ngebungkuk ya sebenarnya motor sport dari R15 V3 ini dirancang itu untuk apa ya untuk versi balap temen-temen cocok banget nih buat mainan motor sport mainan kenceng-kencengan di circuit nih kalau buat santai-santean di jalan itu sebenarnya ya agak pegal sih karena desainnya kalian bisa lihat tankenya aja gede banget tuh gede banget terus setang setirnya aku tapi ketika di sawang itu dilihatnya enak banget temen-temen motor ini ya kita selingan vlog ngebahas R15 sekali-kali biar enggak tiket terus ya siapa tahu juga ada subscriber saya disini yang lagi ngenyaring motor R15 juga moho ya nomornya di deskripsi temen-temen ini kilometer 5000 5776 jadi motor ini jarang banget dipakai dan motor ini sangat istimewa banget temen-temen ya ini sudah enam speed ya enam speed dan shopbacker obsedon wih namunya LED tuh keren banget ini sudah pakai sen variasi biar lebih cakep wuuh keren ga joss mantap oke temen-temen sekian dulu untuk vlog R15 kali ini ya semoga bermanfaat dan semoga menambah dengan inspirasi kalian ya semakan sekian dulu temen-temen terima kasih untuk vlog kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh